lihat 321 nah ketika oke teman-teman disini saya akan membahas bagaimana cara merakit rangkaian ATS PLN ke PLTS atau ke pembangkit listrik tenaga surya nah sebelum saya lanjut banyak yang tanya ya ini saya menggunakan aplikasi apa di sini saya menggunakan aplikasi PowerPoint teman-teman jika teman-teman ingin mendownload PowerPoint ini silahkan linknya ada di deskripsi ya atau di link komentar yang sudah saya pin teman-teman bisa didownload saja dan bisa dipelajari untuk animasi kayak gini oke nah saya akan lanjut jadi di sini ada ATS PLN ke PLTS yang dimana disini memiliki dua fungsi ya bisa cengoper langsung ke PLTS dan bisa diatur dengan waktu teman teman-teman nah disini saya fokuskan diatur dengan waktu dulu maksudnya diatur waktu kayak gimana sih jadi jika kita memakai pembangkit listrik tenaga surya maka untuk pengisian ke aki itu kan biasanya di siang hari teman-teman nah maka dari itu disini saya akan atur waktunya ketika PLN menyaplai ke instalasi rumah itu waktunya dari jam 6 sampai jam 18 sore nah dari jam segini itu nanti akan menyaplai ke instalasi rumah oleh PLN nah karena kita memakai PLTS maka disini dari jam 18 sampai jam 6 pagi memakai PLTS tetapi yang sudah pasti di sini teman-teman sudah memperhitungkan daya PLTS tersebut teman-teman Nah kenapa disini saya ambil waktunya untuk yang dari PLN itu dari pagi sampai sore karena biasanya dari pagi sampai sore itu untuk mencharger si aki tersebut karena PLTS ini membutuhkan panaskan membutuhkan matahari gitu untuk mencharger si aki nah maka dari itu saya ambil waktunya kayak gini Nah untuk cara menyetting waktu kayak gini saya pakai apa sih disini saya menambahkan timer scene teman-teman yang tipenya KG 316 T bentuknya kayak gini jadi dengan alat ini nanti bisa mengatur waktu kapan PLN menyaplai dan kapan PLTS menyaplai Nah untuk rangkaiannya kayak gimana Nah ini adalah rangkaian kontrolnya yang dari PLN cengoper ke PLTS teman-teman bisa dilihat ya Nah nah disini saya menggunakan dua buah kontaktor dan satu buah relay dan untuk simbol dari timernya seperti ini teman-teman ini adalah timer scene nah disini ada relay relay ini fungsinya buat apa sih yaitu sebagai pemutus dan penyambung ke kontaktor satu atau ke kontaktor PLN dan untuk kontaktor dua ini untuk kontaktor dari PLTS teman-teman Nah diatur waktunya oleh si timer ini jadi nanti timer ini akan selalu bekerja untuk memutus dan menyambungkan si relay ini Nah kenapa sih harus pakai relay pakai kontaktor langsung kan juga bisa menerga nah disini saya ambil pakai relay sebagai pengaman saja teman-teman jadi supaya lebih tahan saja untuk sih timernya supaya lebih tahan lama jadi hanya untuk menyaplai sih relay saja tidak dengan kontaktor jadi si kontaktor ini diputus nyambunginnya oleh relay lihat aja saya ngambilnya di NO relay 220 volt ini nah disini untuk yang rangkaian dari PLTS juga disini saya menambahkan pengaman dari NC kontaktor satu dan NC relay disini lihat jadi nanti ketika rangkaian PLN ini bekerja maka akan terbuka semua walaupun dari PLTS nya play tegangan terus-menerus Oke akan saya simulasikan supaya teman-teman lebih jelas lagi lihat nah disini ada rangkaian kontrolnya sebelah kiri saya dan disini juga ada rangkaian dayanya sebelah kanan saya rangkaian daya ini adalah rangkaian menuju beban yaitu ke instalasi rumah saya contohkan kayak gitu nah disini saya akan contohkan animasikan normalnya supply dari PLN lihat teman-teman nah ini adalah normal supply dari PLN dari pukul 6 pagi sampai 18 sore disini sudah ada tegangannya dari PLN masuk ke timer dan ke netral timernya bekerja relay juga bekerja kontaktor satu bekerja karena sekarang disupply oleh PLN nah disini PLTS PLN juga sudah menyaplai tegangan tetapi diputus oleh NC kontaktor satu ini ya lihat langsung terbuka karena kerja si kontaktornya relay juga disini NC nya terbuka karena relaynya bekerja sehingga tidak mengalirkan arus dari PLTS masuk ke K2 nah disini fungsinya pengaman di interlock lah istilahnya mah jadi dijamin tidak akan terjadi bentrokan antara PLTS dan PLN nah disini juga untuk rangkaian dayanya lihat teman-teman karena kontaktor K1 ini bekerja maka disupply oleh PLN menuju ke beban instalasi rumah atau ke outputnya Oke sekarang saya akan contohkan sekarang pukul 18.00 sore hari lihat 321 nah ketika pukul 18.00 sampai jam 6 disini akan disupply langsung oleh PLTS karena diatur waktu oleh si timer scene ini disini lihat saja di dalam timer ini ada perubahan teman-teman sehingga tidak mengalirkan arus masuk ke relay sehingga relay nya akan mati karena relay mati maka kontaktor satupun akan mati karena yang tadinya kerja jadi tersambung akan terbuka karena mati si relay ini nah akan otomatis karena air dan K1 mati maka K1 dan R ini akan normal kembali atau jadi NC sehingga mengalirkan dari PLTS masuk ke kontaktor dua nah maka dari itu kontaktor keduanya bekerja jika kontaktor dua bekerja maka kontaktor yang rangkaian daya samping kanan ini lihat langsung bekerja jika bekerja dan menguntahkan eno utama maka akan otomatis tegangan dari PLN langsung menyaplai ke beban kontaktor satunya ini mati sehingga tidak akan terjadi bentrokan Nah ketika sudah pukul jam 6 kembali nah kayak gini akan supply nya normal kembali dari PLN dari PLTS pun akan mati karena kontaktor dua mati dari supply PLN kerja karena kontaktor pun kerja lihat aja rangkaian daya yang kanan ini mengalir arus dari PLN masuk ke instalasi rumah kontaktor duanya eno utama mati sehingga tidak akan terjadi bentrokan Nah rangkaian ini teman-teman akan tetap change over switch atau otomatik transfer switch ke PLTS jika PLN mengalami pemadaman karena untuk pengamannya akhirnya disini saya pasangkan DNC kontaktor satu dan relay sehingga ketika PLN padam semua nih gak ada arusnya maka PLTS nanti akan langsung menyaplai ke kontaktor dua bebas mau siang mau malam tetap akan langsung change over teman-teman jadi rangkaian ini sangat mudah sekali sangat simpel sekali dan sangat aman sekali teman-teman jika teman-teman ingin mempraktikan silahkan diperhatikan untuk rangkaian kontrolnya nanti juga saya akan coba praktikan ke kontaktornya langsung secara real dari PLN ke PLTS ditunggu saja teman-teman Oke terima kasih mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya